Benarkah solawat bisa mengundang uang? Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Salam dan Salam Berlimpah Sahabat Kali ini saya ingin membahas tema Berkaitan dengan solawat Yang katanya bisa mengundang uang Alias mengundang rezeki Nah tetapi sebelum Saya bahas lebih jauh lagi Bagi anda yang baru pertama kali menonton video saya Atau baru menonton Atau menemukan channel saya ini Anda bisa subscribe terlebih dahulu Dan silahkan tekan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya Bagi anda yang sudah subscribe Terima kasih atas pendukungan anda Semoga channel saya ini bisa berkembang Dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi Nah ngomong-ngomong soal salawat Tentunya bagi anda seorang muslim Sudah sangat familiar Dengan kata salawat ya Dan mungkin juga anda termasuk sama seorang Dari pengamalnya Ya begitu banyak orang yang Memberikan testimoni Ataupun sharing berkaitan dengan Keberhasilan mereka Setelah melakukan amalan berupa salawat Entah itu diamalkan ratusan kali Ribuan kali Bahkan puluhan ribu kali Nah Dan Saya memang tidak memungkiri bahwa salawat itu adalah salah satu amalan yang punya keajaiban Bagi sahabat Karena pada dasarnya bagi seorang muslim Salah satu amalan Yang dilakukan Entah itu dilakukan dengan ria Atau pamer Atau tidak pamer Dan tetap mendapatkan pahala adalah Salawat Tetapi disini saya tidak membahas tentang pahala Saya ingin membahas Apakah benar Salawat itu bisa mengundang uang Atau mengundang rezeki Karena begitu banyak orang yang Sharing testimoni berkaitan dengan itu Bahkan ada juga orang yang ngecat ke saya Bahwa Dia sudah Melakukan Amalan salawat Membaca salawat Mengamalkan salawat itu Ratusan bahkan ribuan kali Dan beliau ini mendapatkan inspirasi dari menonton video youtube channel lainnya Tetapi yang beliau keluarkan adalah Ketika beliau mengamalkan salawat ini Membaca salawat ini Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh video tersebut di channel youtube tersebut Beliau tidak Atau mungkin belum merasakan manfaatnya Nah Dan tentu saja Ya Seperti yang saya katakan bahwa Pada dasarnya Uang ataupun rezeki Itu tidak serta-merta Dari apa yang kita Amalkan Sahabat Ya Jadi uang Ataupun rezeki Itu Tidak Ada samput pautnya Dengan amalan yang kita lakukan Sebenarnya Karena pada dasarnya Tidak semua orang juga Ketika melakukan amalan salawat Mereka Berhasil mendapatkan apa yang mereka harapkan Ya Ada juga yang belum berhasil Ya saya tidak tahu apakah itu memang benar-benar Tidak berhasil Atau memang butuh waktu Untuk Apa namanya mendapatkan hasil Nah Tetapi yang ingin saya bahas disini adalah Ketika Anda melakukan amalan salawat Ya Ada yang berhasil Ada yang belum juga Atau mungkin ada yang tidak berhasil Apa yang melatar belakanginya Yang melatar belakanginya adalah Ada beberapa faktor ya Sahabatnya Yang pertama Yang pertama adalah Mereka itu terlalu Apa namanya Berdagang kepada Allah Berdagang dalam artian apa Seperti yang sudah pernah saya bahas bahwa Ya Allah saya sudah salawat Sekian loh ya Tolong dong ini Diijabai Misalnya seperti itu Ya Allah saya sudah Membaca salawat Pulauan ribu kali loh Tolong dong uang saya Uangnya diberikan kepada saya Saya minta uang sekian misalnya Nah itu seolah-olah ada berdagang kepada Allah Apakah itu salah? Tidak salah Hanya saja kesadaran Anda Belum begitu luas Ya Kesadaran Anda belum tinggi Karena kesadaran Anda Masih berdagang kepada Allah Nah Itu yang pertama Yang kedua adalah Terlalu bernapsu untuk berhasil Nah Inilah Yang menjadi persoalan Kebanyakan orang Memang Ada manfaat Ataupun hasil Ketika orang melakukan Amalan salawat Dalam hitungan Atau jumlah tertentu Tetapi yang menjadi persoalannya adalah Ketika orang Ya Melakukan amalan itu Kemudian dia ngotot Saya harus berhasil ini Saya akan mengamalkan salawat Sekian ribu kali Bahkan kalau perlu Lebih dari apa yang diajurkan oleh Para ustadz atau kiai Karena ini cepat-cepat berhasil Nah misalnya seperti Yang terjadi apa? Yang terjadi malah tidak berhasil Yang terjadi adalah Penderitaan Yang terjadi adalah Kesengsaraan Yang terjadi adalah Dia semakin menderita Terhadap pengharapannya sendiri Ya Nah ini yang menjadikan Belum berhasil Atau mungkin bahkan tidak berhasil Kemudian yang ketiga Yang ketiga adalah Keikhlasannya itu kurang Keikhlasan dalam hal apa? Nah keikhlasan dalam mengamalkan salawat Salawat itu kan salah satu Sarana kita untuk Mencintai sang Nabi Dan otomatis untuk mendengarkan diri pada sang irahi Ya kan? Tetapi Ketika kita Tidak Apa nama? Tidak ikat Tidak tulus Hitung-hitungan Ibaratnya seperti itu Ya otomatis Ya Tidak ada rasa Kerelaan Hati Anda Yang benar-benar murni Untuk melakukan salawat Yang membaca salawat kepada Nabi Nah itulah kenapa Anda juga belum Bisa berhasil Ya Ketika Anda Belum bisa ikhlas State kondisi Batin Anda Belum Sepenuhnya Ya Tulus untuk Membaca salawat Anda masih Terlalu berharap Yang berlebih Alias terlalu bernaksu Seperti di poin 2 tadi Maka Ya Anda sulit berhasil Sampai Ya Anda sulit berhasil Karena Anda Masih Belum bisa Menata Miat Anda Mencucikan batin Anda Ketika Anda Membaca salawat Itulah kenapa Banyak sekali orang yang Melakukan Amalan A Amalan B Amalan C Tidak ada salat saja ya Salat duha Sekian berkaat Salat tahanjut Sekian berkaat Tapi harganya Menurut Gara-gara Gara-gara Batinnya Masih Merasa Belum nyaman Ini Kok belum Dikabul Ini kok Belum berhasil Berhasil Nah itu Ketika Ada pertanyaan Seperti itu Otomatis Batinnya Merasa tidak nyaman Ya kan Bertanya kapan Berhasilnya Bertanya Waktunya Sampai kapan Saya harus melakukan Ini Nah disitu Tidak ada Keikhlasan juga Kalau tidak ada Keikhlasan Bagaimana Bisa hati Damai Bagaimana Hati batin Bisa tenang Bisa Plong Bisa Merasa entek Padahal syarat Terkabunnya Suatu Apa Yang menjadi Pengharapan Kita adalah Kondisi batin Merasa tenang Merasa Damai Merasa Tentram Dan Merasa Bahagia Sahabat Ketika Anda Semakin Menderita Ketika Anda Semakin Cemas Terhadap Pengharapan Anda Bahkan Anda Malah Semakin Cemas Ketika Anda Bersolawat Ya Ya Sudah Berhasilnya Padahal Salah satu Bersolawat Adalah Untuk menciptakan Ketenangan Tapi Badan Anda Ketika bersolawat Ya Malah Menjadi Semakin Tidak Tenang Tidak Damai Tidak Tendram Nah Ini yang jadi Persoalannya Itulah kenapa Banyak yang Belum berhasil Ya Memang ada Banyak yang berhasil Tetapi Ada juga yang Jauh lebih banyak Yang belum berhasil Nah Keberhasilan Itu bergantung pada Kondisi batinnya juga Tergantung pada Kepantasannya juga Kira-kira Anda sudah Pantas Atau kan belum Kalau Anda Belum Pantas Ya Mungkin Belum Semu Ijabai Hajat Anda Karena Anda Belum Pantas Kepantasan itu Dinilai dari Dari apa Dinilai dari Kesiapan Anda Ya Ketenangan Anda Batin Anda Itu benar-benar Statnya itu Damai Kalau misalnya Masih merasa Khawatir Merasa Semakin takut Merasa Semakin Mencemas Ketika Anda Bersolawat Kalau Harapan Anda Tidak tergabung Ya sudah Itulah yang Diijabai Allah Itu tidak tergabung Baik itu saja Sahabat Yang perlu saya Sampaikan Semoga Bisa menambah Pemahaman Anda Bagi Anda Yang sedang Mengamalkan Solawat Ya Semoga Video ini Bisa memberikan Lebih Lebih Paham Ya Apa yang Selanjutnya Anda Amalkan Anda Mendapatkan Pencerahan Yang lebih Bagus Lagi Lebih Baik Lagi Dan Lebih Sadar Lagi Lebih Aware Lagi Saya selalu Doakan Agar Anda Berlindungan Agar Anda Dimendahkan Resik Agar Anda Dijabang Segala Cerita Orusan Anda Sekian dari Saya Salam Terima 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 Assalamuala Assalamuala Wala Wala Terima 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 Terima